Sampai jumpa di video selanjutnya Dan hal itu segera menyebar dengan cepat menutupi seluruh tempat ini Pemandangan seperti itu benar-benar membuat kacau puncak gunung seratus sekaisaran Dan semua orang menjadi sangat waspada dengan apa yang mereka lihat Tatapan mata dari Lindong sendiri menjadi sangat tajam Karena dia bisa merasakan reak energi yang saat menakutkan dari awan hitam itu Tidak lama kemudian Lindong pun segera keluar dari arena pertarungan Dan pada saat ini segera mendarat di puncak gunung yang ada di bawahnya Hal itu segera diikuti oleh Xiaodiao, Xiaoyan, dan juga Suro Yang pada saat ini mereka langsung berdiri di samping dari Lindong Bahkan kelompok dari Liu Bei Yansen, Trio Moling, dan juga Sukui Mereka juga bergegas dan berdiri di belakang Lindong Wajah mereka terlihat sangat cemas Setelah melihat pemandangan yang aneh ini Xiaodiao yang berada di samping Lindong tiba-tiba saja berkata Lindong, sepertinya orang-orang itu telah benar-benar bergerak Apa yang harus kita lakukan? Lindong pun hanya mengangguk Setelah mendengar perkataan dari Xiaodiao Yang kemudian dia merenung sejenak Setelah itu, Lindong pun berkata Kita harus lihat situasinya dulu Karena pada saat ini kita tidak bisa ikut campur Dalam pertempuran tingkat ini Selain itu masih ada para ahli dari sektor super Dan wilayah ini juga dimiliki oleh sektor super Dari wilayah Suan Timur Orang-orang itu tidak akan mudah untuk merebut tempat ini Dan gangguan seperti ini Pasti akan membuat sektor super di wilayah Suan Timur menjadi khawatir Pada saat itu, mereka akan segera bergerak Dan akan sangat sulit bagi orang-orang luar itu Untuk bisa bermain-main di wilayah Suan Timur Mendengar percakapan antara Lindong dan juga Xiaodiao Tiba-tiba saja Liu Bai pun bertanya Lindong, apakah kamu mengenal orang-orang itu Karena di dalam hati Liu Bai pada saat ini bergetar Karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Akan ada orang yang ingin merebut medan perang kuno Dari wilayah sektor super Lindong pun kini hanya bisa mengangguk saja Karena dia tidak ingin menyembunyikan apapun Dalam segala peristiwa yang sudah terjadi Yang kemudian, Lindong menjawab perkataan dari Liu Bai Ya, aku pernah bertemu dengan mereka secara tidak sengaja Dan dulu, kita dikejar oleh mereka Bahkan kita juga pernah bertukar pukulan beberapa kali Kata-kata dari Lindong itu menyebabkan kelompok dari Liu Bai dan juga Yan Shen Menjadi berubah Dan mereka tahu bahwa orang-orang yang telah berani memprovokasi sektor super wilayah Suan Timur Pasti mereka memiliki latar belakang yang tidak biasa Namun sebenarnya Lindong telah bertukar pukulan dengan orang-orang itu Dan dia juga masih bisa hidup sampai saat ini Hal itu membuat kelompok dari Liu Bai dan Yan Shen Benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan Lindong benar-benar sangat mengejutkan Tidak lama kemudian, suara keras pun terdengar Karena pada saat ini, awan hitam yang ada di langit mulai sedikit terbuka Setelah itu, muncul banyak cahaya hitam yang di dalamnya ada sosok manusia Ketika orang-orang ini muncul, riak energi yang mereka pancarkan benar-benar sangat menakutkan Dan bahkan, tekanan mereka juga sangat kuat Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat ini Merasa seolah-olah tubuh mereka tidak bisa digerakkan Ekspresi terkejut dan juga ketakutan Terpancar dari mata orang-orang yang berada di tempat ini Yang kemudian mereka bergumam Kekuatan yang menakutkan Dari mana sebenarnya monster-monster ini muncul Para ahli dari delapan sekte super Ekspresi mereka saat ini berubah menjadi sangat dingin dan tegas Yang kemudian, riak energi Yuan yang tidak tertandingi Segera meletus dari tubuh mereka Dan menyebar ke seluruh tempat ini Hal itu menghalangi tekanan energi Yuan dari pihak lain Tidak lama setelah itu Patua Liutong pun menatap para manusia yang berada di dalam cahaya hitam Dia tertawa dengan dingin Yang kemudian berkata Aku tadi bertanya-tanya siapa kalian? Ternyata kalian adalah orang-orang dari wilayah Swan Barat Kalian benar-benar berani Pemimpin dari sosok manusia yang berada di dalam cahaya hitam Mendengar kata-kata dari Patua Liutong Dia tertawa terbahak-bahak Yang kemudian, cahaya hitam yang menutupi wajahnya Kini telah tersebar Hal itu, segera memperlihatkan wajah seseorang setengah baya Dia tersenyum Yang kemudian berkata Sebenarnya kamu adalah Tentua Liutong Dari gerbang Yuan Melihat hal ini, Patua Liutong pun mengerutkan dahinya Dan dia saat ini berkata Senzong Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengganggu perang seratus kaisaran wilayah Swan Timurku Pria barubaya yang dikenal dengan nama Senzong itu tersenyum Yang kemudian Dia pun berkata Tidak banyak Wilayah Swan Barat kami Sebenarnya sangat tertarik dengan medan perang kuno ini Dan kalian telah menempatinya selama bertahun-tahun Jadi sekarang giliran kami Wilayah Swan Barat Yang harus menempati medan perang kuno Mendengar kata-kata itu Patua Liutong pun menjawabnya Seperti yang aku duga Bahwa kamu sebenarnya belum menyerah Tempat ini telah menjadi milik dari wilayah Swan Timur Dan kamu datang hanya dengan membawa sedikit orang Tapi kamu benar-benar berani Untuk mencoba merebut medan perang kuno Mimpi saja kau ini Selama aku mengirimkan informasi ini Maka kalian semua tidak akan pernah bisa melarikan diri hidup-hidup Dari tempat ini Senyum aneh tiba-tiba saja muncul Di wajah dari Senzong Yang kemudian dia menjawab perkataan dari Patua Liutong Karena kita sudah bertindak Maka kita secara alami sudah mempertimbangkan hal ini Apakah kamu benar-benar percaya Bahwa kamu dapat mengirimkan informasi keluar Dari ruangan ini sekarang Tidak bergerak Dia malah menyilangkan tangan di depan dadanya Dan tiba-tiba saja Sebuah segel hitam Yang sangat besar pada saat ini muncul dari ruang dimensi Hal itu Segera menghempaskan cahaya keemasan Yang telah dikirimkan oleh Patua Liutong Melihat cahaya keemasan yang dilemparkan kembali dari dalam ruang dimensi Hal itu membuat Patua Liutong dan juga para ahli lainnya dari sektor super Segera merubah ekspresi di wajah mereka Yang kemudian Tetua dari sektor sunyi yang besar Dia pun segera mengepalkan tangannya ke depan Kekuatan Yuan yang sangat mengerikan Pada saat ini telah muncul dari tinjunya Dan hal itu Segera meledak Menuju ruang dimensi sampai menyebabkan sebuah distorsi Dan tiba-tiba saja Banyak garis hitam sekali lagi muncul dengan cara yang aneh Hal itu Segera menempel ke ruang dimensi Seperti jaring laba-laba Dan dengan mudah Memblokir pukulan energi Yuan Yang dilemparkan oleh tetua Dari sektor sunyi yang besar Di sisi lain Patua Senzong Terlihat sangat berseri-seri Yang kemudian Dia pun berkata Untuk merebut medan perang kuno kali ini Kami telah membawa formasi penyegel surga Dan tenang saja Gangguan di tempat ini Pasti tidak akan terdeteksi oleh sektor kalian masing-masing Selain itu Monster-monster tua dari wilayah Suan Timur Secara alami pada saat ini Pasti akan ditahan oleh orang-orang dari wilayah Suan Baratku Patua Liu Tong dan juga orang tua dari sektor Dow terkejut Setelah mereka mendengar Tentang formasi penyegel surga Jelas hal itu Membuat hati mereka terguncang Patua dari sektor Dow mengerutkan keningnya Yang kemudian dia berkata Tidak kusangka bahwa kamu akan benar-benar mengeluarkan harta Yuan Murni ini Wilayah Suan Baratmu Benar-benar berinvestasi yang besar kali ini Patua Shen Zong Dia tertawa dengan cukup keras Yang kemudian Menjawab perkataan dari patua sektor Dow Kita tidak memiliki pilihan lain Karena medan perang kuno ini adalah tempat yang sangat bagus Dan ada banyak warisan di dalamnya Kalian meminta kami untuk menyerah Tidak semudah itu Selama kita bisa membuat susunan Di dalam ruangan ini Maka orang-orang elit dari wilayah Suan Barat Akan langsung dapat mengirim wilayah ini Ke wilayah Suan Barat kita Selain itu Semua orang yang ada di tempat ini Kemungkinan mereka adalah para jenius yang telah kalian pilih Untuk bergabung dengan sekte super kalian Dan kami Akan membawa mereka semua Ke wilayah Suan Barat kita Jika mereka mau bergabung dengan kami Maka mereka akan menikmati perlakuan yang cukup baik Tapi jika mereka memberontak Maka mereka Hanya akan menjadi budak Kata-katanya diucapan oleh patua senzong Membuat semua orang yang ada di tempat ini sangat kaget Dan ekspresi yang suram Muncul di wajah mereka masing-masing Di sisi lain ekspresi dari wajah Liu Bei Pada saat ini juga berubah menjadi sangat gelap Yang kemudian dia mengertakkan giginya sambil berkata Apa? Sebenarnya mereka juga berpikir Mereka akan membawa kita semua Ke wilayah Suan Barat Karena hal ini Sebenarnya adalah sebuah pelecehan Semua orang yang berada di tempat ini Kerajaan mereka terletak di wilayah Suan Timur Jika sampai mereka ditangkap Dan juga dibawa ke wilayah Suan Barat Maka semua orang yang ada di tempat ini Akan kehilangan harga diri mereka Tidak hanya Liu Bei saja Bahkan wajah dari para jenis berbagai kerajaan Juga berubah menjadi sangat jelek Dan kepanikan Terlintas di mata mereka Karena mereka jelas menyadari Jika sampai mereka dibawa ke wilayah Suan Barat Pasti nasib mereka Akan menjadi sangat menyedihkan Karena hal itu Sama saja Dengan menjadi budak Patwa dari Sekte Dao Tiba-tiba saja mengernyitkan dahinya Yang kemudian Dia menatap tajam pada Senzong Setelah itu Patwa Sekte Dao pun berkata Kamu memang sudah mempersiapkan diri cukup baik Namun apakah kamu masih percaya diri Bisa membuat susunan yang tepat Di bawah pengawasan kami Kekuatan dari kita berdelapan saja Seharusnya Bukan sebuah kekuatan yang bisa kalian abaikan dengan mudah Mendengar kata-kata dari Patwa Sekte Dao Tiba-tiba saja Patwa Senzong Dia tertawa terbahak-bahak Matanya melihat pada Patwa Sekte Dao Dan dia pun berkata Siapa yang berani meremehkan Wu Dao Dari Sekte Dao Dari kata-kata dan juga penglihatan Patwa Senzong Pada saat ini dia sebenarnya terlihat ketakutan Pada Wu Dao Yang berasal dari Sekte Dao itu Dan Senzong Benar-benar tidak berani meremehkan kekuatan Dari Patwa Wu Dao Tidak lama kemudian Patwa Senzong melamehkan tangannya Senyum di wajahnya Terlihat sangat licik Yang kemudian dia berkata Memang sangat merepotkan untuk bertarung dengan kalian semua Karena itu Kami tidak berencana untuk melakukan pertarungan Yang perlu kami lakukan Hanyalah menjebak kalian untuk sementara Mendengar hal ini Patwa Liu Tong pun menjawabnya Menjebak kita Aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu Tiba-tiba saja ekspresi yang aneh Segera muncul di wajah Patwa Senzong Dia pun kemudian berkata Aku khawatir kepercayaan dirimu salah kali ini Setelah mengatakan hal itu Patwa Senzong pun melambaikan tangan Yang pada akhirnya membentuk segel Dengan kecepatan yang kilat Sambil membentuk segel itu Dia pun berkata Formasi penyegel surga Segel tata ruang Ketika Patwa Senzong mengatakan hal ini Para ahli yang berasal dari wilayah Suan Barat yang ada di tempat ini Mereka tertawa dengan cara yang aneh Yang kemudian membentuk segel di tangan mereka Dan pada akhirnya BOOM Langit yang kosong mulai bergetar dengan hebat Dan tiba-tiba saja Banyak cahaya hitam pada saat ini melesat ke langit Hal itu segera berubah Menjadi segel kuno yang sangat besar Yang pada akhirnya BOOM 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 Sakel itu menyebar seperti penjara Yang langsung mengurung orang tua dari sekte Dao Beserta tujuh orang lainnya Banyak riak energi yang sangat mengejutkan pada saat ini Meletus begitu saja Dari segel tata ruang Serangannya sangat mengerikan itu Bahkan mengguncang tempat ini sampai bergetar Yang kemudian Patwa Senzong pun berkata Meskipun aku tidak bisa membunuh kalian Tapi menjebak kalian Dengan formasi penyegel surga Bukalah sebuah masalah yang besar Perkuat segelnya saat ini Ketika Patwa Senzong mengucapkan kata-kata itu Orang-orang di belakangnya Segera merubah segel mereka Yang pada akhirnya Menambahkan kekuatan Yuan yang sangat besar Hal itu Benar-benar membuat Patwa dari sekte Dao Dan juga tujuh orang lainnya dari sekte super Tidak bisa bergerak Setelah itu Patwa Senzong memberikan perintah lain Chaoyu Changwei Kerahkan formasi Tahan orang-orang dari sekte super itu Jangan biarkan mereka lolos Dan untuk yang lainnya Segera bentuk formasi tata ruang Untuk membawa medan perang kuno ini Bunuh siapa saja yang berani menghentikan kalian Tatapan seram dari mata Patwa Senzong Sekarang telah diarahkan pada Lindong Dan juga yang lainnya Yang berada di puncak gunung 100 Kaisaran Setelah mendapatkan perintah dari Patwa Senzong Fluktuasi energi Yuan yang sangat besar Pada saat ini Benar-benar telah dikirimkan Dari orang-orang wilayah Suan Barat Dan mereka Dengan cepat Terbang keluar Dari dalam awan hitam Lindong yang menatap sosok-sosok kuat itu Matanya terfokus pada satu orang yang telah dikenalnya Karena itu Adalah jenderal roh kematian Yang belum lama ini bertukar bukulan dengan Lindong Situasi di tempat ini benar-benar menjadi sangat tegang Dan semua orang Di dalam hatinya Dipenuhi dengan kepanikan Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Patwa Senzong yang berasal dari wilayah Suan Barat Beserta orang-orangnya berhasil membawa medan perang kuno ini Ke wilayah mereka Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Kau berasa Sampai jumpa